Bertepatan dengan Purnam Lekasa, warga masyarakat Desa Asak Kabupaten Karangasem menggelar upacara Usa Besumbu. Upacara Usa Besumbu dilaksanakan setiap setahun sekali, bermakna mengucap rasa syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan hasil-hasil bumi kepada masyarakat. Desa Datasa Karangasem merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali. Banyak tradisi menarik digelar di desa ini, salah satunya upacara Usa Besumbu yang digelar setahun sekali bertepatan dengan Purnam Lekasa. Menurut Bendis Andat Asak Ketutsuta, Usa Besumbu merupakan upacara simbolisasi dari rasa syukur atas limpaan hasil bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan yang maesah kepada warga masyarakat Asak. Ini terlihat dari sumbu-sumbu yang dibuat menyerupai penjor yang didalamnya berisi beragam hasil-hasil bumi yang telah dilimpahkan oleh Tuhan. Selain itu juga menurut Ketutsuta, sumbu-sumbu yang dibuat merupakan pelambang kekayaan hasil bumi dalam konsep kehidupan Trite Karangasem yang sudah diterapkan oleh masyarakat biasa Asak, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Karena disini sumbu adalah wari cahaya dan mengandung usul Trite Karangasem, ada tiga penciptaan, manusia dengan manusia, manusia dengan hubungan, manusia dengan tuhan. Ini adalah persembahannya antara manusia dengan manusia, antara abuang, penuh, pejang, dahke, itulah persembahan dia, dan kebuk hendek tadi. Nah itu tadi pagi, perkaraannya adalah namanya kemalangin. Jadi sebuah penciptaan itu adalah penanggung peranok dari binatang, manusia, dan para dek. Sementara itu salah satu pengelingsir Puri Karangasem, Anagung Peter Karang, sangat mendukung digelarnya upacara usaha bersumbu oleh masyarakat desa Asak. Kedepannya diharapkan ada campur tangan dari pemerintah untuk ikut mendukung dalam hal pelestarian tradisi yang masih sampai saat ini dilaksanakan, seperti upacara usaha bersumbu di desa Asak. Peluadanya penampingan bagi anak muda agar mengetahui sejarah terjadinya upacara-upacara yang merupakan waris aleluhur yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Kami semua masyarakat, termasuk saya harapkan dari pemerintahan, mempunyai kepedulian juga untuk memfasilitasi agar budaya ini tidak punah. Karena dalam zaman globalisasi ini, kalau kita tidak mendampingi para generasi muda kita untuk tetap mengajar pada mereka sejarah pertama, sejarah kenapa sampai adanya. Dalam upacara usaha bersumbu ini dipersembahkan sejumlah tarian, diantaranya tarian abuan, tarian rejang, tarian pendet dan gebuk ende, yang semua tarian dilakukan oleh daha adat dan truna adat. Selain warga masyarakat Asak, upacara bersumbu ini dihadir oleh masyarakat bungaya, jungseri, batu dawa dan dari puri karangasem. Tim Liputan melaporkan